PEMBICARA 1 Dasyatnya keramat walimba soleh, putusan sunan gunung jati yang mampu berubah jadi ayam jago. Pangeran Sabah Kingkin merupakan salah satu keturunan sunan gunung jati yang tinggal di Banten. Dikisahkan, sunan gunung jati mengutus salah satu panglima sakti kepercayaannya, yaitu Sheikh Muhammad Soleh atau Mbah Soleh untuk menjemput putranya pulang ke Cirebon. Mbah Soleh pun melakukan perjalanan dari Cirebon menuju ke Banten untuk mengikuti perintah sunan gunung jati guna menjemput pangeran Sabah Kingkin. Namun sayang, pangeran Sabah Kingkin menolak untuk diajak ke Cirebon dengan alasan akan mendakwakan Islam di Banten. Pangeran Sabah Kingkin merupakan nama lain dari pangeran Hasanuddin, ia adalah putra sunan gunung jati dari Nyi Maskawunganten. Diketahui, Mbah Soleh adalah murid dari sunan ampel yang diutus untuk menemui sunan gunung jati yang memang memiliki keramat wali pada dirinya. Sesampainya di Kesultanan Cirebon, Mbah Soleh diperintahkan oleh sunan gunung jati untuk pergi ke Banten. Mbah Soleh pun berangkat ke Banten untuk menemui pangeran Sabah Kingkin dan mengajaknya pulang ke Cirebon. Namun pangeran Sabah Kingkin memilih tinggal di Banten untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Pangeran Sabah Kingkin yang tidak mau pulang ke Cirebon membuat Mbah Soleh tinggal di Banten dan ia membuat padepokan di Gunung Santri. Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Daerah ini berada di sebelah barat pantai utara kota Cilegon. Letak Gunung Santri memang dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang. Di puncak Gunung Santri inilah, makam Sheikh Muhammad Soleh berada. Pada masa hidupnya, Mbah Soleh mendampingi pangeran Sabah Kingkin dalam menyebarkan agama Islam. Karena ketinggian ilmu kesaktian dan ilmu agama, serta keramat wali yang dimiliki Mbah Soleh, ia diangkat menjadi penasihat pangeran Sabah Kingkin. Banten sendiri pada waktu itu masih menganut ajaran Sundawiwitan yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Sedangkan, pangeran Sabah Kingkin terus mengajarkan agama Islam, yang semakin hari, pengikutnya semakin banyak. Hal itulah yang membuat Prabu Pucuk Umun menjadi iri hati dan murka, serta mengajak pangeran Sabah Kingkin untuk bertaruh. Prabu Pucuk Umun mengajak pangeran Sabah Kingkin untuk melakukan sabung ayam, dengan taruhan akan memberikan jabatannya bila ia kalah. Namun, bila sebaliknya, ayam jago milik pangeran Sabah Kingkin yang kalah, maka ia harus berhenti berdakwah. Dengan sangat terpaksa, pangeran Sabah Kingkin menerima tantangan itu, dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Mendengar hal itu, dengan keramat wali saktiannya, Mbah Soleh mengusulkan, kalau dirinya akan berubah wujud, menjadi seekor ayam jago jawara. Pada hari yang sudah ditentukan, warga Banten pun berkumpul, untuk menyaksikan pertarungan sabung ayam tersebut. Prabu Pucuk Umun telah menyiapkan rencana licik, dengan membawa pasukan, untuk bersiap menyerang pangeran Sabah Kingkin, jikalau ayam miliknya nanti kalah. Benar saja, ayam jago milik Prabu Pucuk Umun pun kalah, dari ayam jelmaan Sheikh Muhammad Soleh. Seketika itu juga, Prabu Pucuk Umun semakin murka, dan menyerang pangeran Sabah Kingkin, dan juga pengikutnya. Namun Nahas, sebagai Prabu Pucuk Umun yang kembali, harus kalah dari pangeran Sabah Kingkin, dan para pengikutnya. Pasukan Prabu Pucuk Umun pun, akhirnya mundur ke selatan, bersembunyi di pedalaman daerah rangkas, yang sekarang dikenal dengan suku Badui. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Sheikh Muhammad Soleh, atau Mbah Soleh pun, kembali ke kediamannya di Gunung Santri. Sheikh Muhammad Soleh pun, wafat pada usia 76 tahun, dan ia berpesan, agar dirinya dimakamkan di Gunung Santri. Disclaimer, kisah ini hanya bersumber dari satu referensi saja. Masih sangat memungkinkan, terdapat versi berbeda dari referensi lainnya. Terima kasih telah menonton!